Intro Jumpa kembali bersama saya Rosy dalam program Bincang-Bincang Pastoral Sobat Media Komsos, kali ini Bincang-Bincang Pastoral berlangsung di Kefi Kepan Borong Dan di tempat ini juga baru saja berlangsung seminar dan konsolidasi Yayasan Sukma Manggarai Timur Dengan tema Era Baru Sekolah Katolik Manggarai Timur, Bermutu, Bersolidar, dan Berkelanjutan Kita akan membahas Yayasan yang baru saja dimekarkan dari Yayasan Sukma Pusat di Ruteng Telah hadir bersama saya Bapak Lorenz, Sekretaris Eksekutif Yasuk Matip ya Selamat berjumpa Bapak Lorenz Selamat siang Iya apa kabar Baik Baik Kemudian ada Romowili Vindoro, Pastor Paroki yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Cabang Sukma Tingkat Paroki Mbata Apa kabar Romo? Baik Sehat ya Romo? Sehat Kemudian ada juga Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, ada Ibuli, Kepala Sekolah SDK Wea Watunggong Apa kabar Bu? Baik Selamat jumpa, kita baru bertemu pertama kali dan juga ada Bapak Iren, Kepala Sekolah SDK Wea Lengga Sehat Pak Iren? Sehat Ibu Puji Tuhan Nah baiklah, kita pertama-tama ingin berkenalan dengan Yasuk Matip Jadi dari tadi kita omong Yasuk Matip terus nih, nah kita mau tanya sama Pak Lorenz, lengkapnya Yasuk Matip ini namanya bagaimana nih? Yasuk Matip itu singkatan dari nama Yayasan Sukma Manggarai Timur Oke, jadi Yayasan Sukma Manggarai Timur Nah, berarti Yayasan ini cakupannya di wilayah kerja seluruh Manggarai Timur ya Pak Lorenz? Iya Nah kira-kira sekolah-sekolah apa saja nih yang dikelola? Sekolah yang dikelola mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA Katolik Oke, jadi khusus untuk sekolah-sekolah Katolik Sekolah-sekolah Katolik Nah sekarang kantornya di mana nih? Kita masih menggunakan salah satu ruangan di rumah kecikipan ini Oke jadi masih Belum ada kantor ya Belum ada kantor Nah kita mau tanya ke Romo Willy dulu Romo, nah Romo ini salah seorang kasacuk, kasacuk ya? Kecasuk 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 Kepala sama Untuk Paroki Mbata Romo, sekolah apa saja milik gereja yang ada di wilayah Romo? Di wilayah Paroki Mbata itu ada dua SDK Dan satu SMAK SDK-nya itu SDK Mbata Dan SDK Wano Sedangkan SMA-nya itu SMAK Santo Peregrinus Watumingan Itu dibawa kemenak Oke jadi ada itu Nah Romo, sebagai seorang pastor Paroki Tentu menjadi gembala nih Untuk semua di Paroki Dan juga baik sekolah milik keuskupan maupun sekolah negeri dan swasta lainnya Seperti apa kesibukan pastoral bagi sekolah-sekolah itu? Apa yang biasa dilakukan? Baik terima kasih Kita memang perlu pemahaman yang sama Bahwa pastoral pendidikan itu adalah panggilan kita semua Karena itu kita sebagai pastor Paroki Yang memang sekaligus kecasuk Berusaha untuk memperhatikan semua sekolah Bukan hanya sekolah katolik tetapi juga sekolah negeri Karena itu dalam rapat awal tahun Bulan Februari yang lalu Kami mengundang selain DPP-DKP Toko masyarakat Toko umat Juga para kepala sekolah Mulai dari TK Paut Sampai dengan kepala sekolah SMA Kebetulan SMA di wilayah Paroki Bata itu ada tiga Satu SMA katolik Dan duanya SMA negeri SMP negerinya ada lima Sedangkan SD negerinya ada delapan Dan dua SDK Dan untuk tahun 2022 ini Kita sudah berusaha untuk menyusun program kerja Menyangkut di pastoral pendidikan ini Antara lain ya Mengadakan misah pembukaan tahun pelajaran Itu nanti akan diadakan bulan Juli Sudah itu KTKC di tingkat sekolah Sekarang masa Prapaska Berkaitan dengan pastoral pariwisata holistik ini Terus ini ada kegiatan rekoleksi Dan juga nanti ada misah untuk para guru Dalam rangka hari guru bulan November Hari PGRI Selain itu juga ada KTKC Sakramen lainnya Misalnya untuk Komuni Pertama Sakramen Tobat dan juga nanti Krisma Kebetulan tahun ini ya ada Pelaksanaan perlimaan Sakramen Krisma di Paroki Bata Karena itu kita akan turun ke sekolah-sekolah Dan kita sudah kontak dengan Frater-frater S.V. yang akan nanti kunjungan ke Bata Sehingga mereka akan mengadakan kegiatan KTKC di sekolah-sekolah yang ada Jadi bukan hanya sekolah Katolik Tapi juga sekolah-sekolah negeri Sekolah swasta dan juga sekolah negeri Wah ternyata banyak sekali nih kesibukan pastoral yang terjadi di Paroki Bata Nah Romo, sebagai kecasuk tadi Apa peran dalam pengelolaan pendidikan Katolik di Paroki? Ya, memang sebagai kecasuk Saya melihat bahwa Jabatan kecasuk itu sebagai jembatan Yang menjembatani kebutuhan Atau juga keperluan, keluhan Baik itu dari sekolah maupun juga dari yayasan Sehingga ada titik temu untuk menyelesaikan setiap persoalan Lalu yang kedua Ada hal yang memang harus kita perkenalkan kepada sekolah-sekolah Yang berkaitan dengan terobosan Ataupun program-program yayasan Mungkin untuk meningkatkan kualitas pendidikan Atau mutu pendidikan di sekolah-sekolah yang ada Nah sekarang, macam saya di Paroki Bata Yayasan juga sudah memberi benang Untuk mengelola asrama sekolah di SMAK Santo Peregrinus Batumingan Jadi asrama itu, asrama putra dan putri Kebetulan saya juga ada Frater Top Ada guru-guru muda Ya, kita pakai mereka untuk Bisa membuat pendampingan, pembinaan di asrama-asrama itu Dan tentu harapan kami juga ke depan Akan ada kerjasama dengan asrama-asrama lain Atau kos-kosan yang ada Sehingga Mereka semua, anak-anak kita Ya, bisa diperhatikan Nah ini kita baru saja akan bertanya nih tentang harapan Nah ini pertanyaan ntar yang sama Juga berlaku untuk Pak Lorenz Nah pemekaran yayasan Sukma Ini baru saja dilakukan untuk Manggare Timur ya Romo Nah sebelumnya telah dimekarkan Sukma Manggare Barat Dan tentu ini momentum perubahan Bagi tata-tata kelola sekolah katolik di Kuskupan ini Nah sebagai sekretaris Nah Bapak Lorenz Mungkin ada harapan untuk tata kelola persekolahan katolik ke depan Harapan saya sebagai sekretaris pelaksana bahwa Dalam tata kelola yang kami terapkan di sekolah-sekolah Baik tingkat SD, SMP maupun SMA Mendapatkan dukungan positif dari setiap kecasuk maupun kepala sekolah Tata kelola yang kami jalankan berorientasi pada tema Pada visi-visi Bagaimana era baru Sekolah katolik di Manggare Timur Yang bermutu Berkelanjutan Dan juga bersolidar Bersolidar Wurutannya mesti bermutu bersolidar Dan berkelanjutan Berkelanjutan Itu dari fokus usaha kita Dekat kita Untuk memajukan pendidikan di Manggare Timur ini Yang membangun tata kelola Dari sisi personal ya Kita bangun satu struktur lebih ramping Dari sisi program Kita sudah buatkan visi-visi Bahkan dengan sembilan program Kita sudah kehariskan Tata kelola keuangannya Kita fokus pada upaya bagaimana melolak keuangan Secara transparan dan akuntabal Itu tekat kita Oke kita mau pindah kembali ke Romowili Ini sebagai kecasuk Nah harapan Romow Bagi tata kelola persekolahan katolik ke depan Ya Itu harapan saya Tata kelola sekolah katolik ke depan Memang harus Transparan dan akuntabal ya Lalu yang kedua Diharapkan ada terobosan-terobosan yang Baik Baik itu dibuat oleh kaisan maupun sekolah Dengan demikian Mutu pendidikan di Manggare Timur ini Betul dapat Dipertanggungjawabkan Dapat ditingkatkan Oke Sobat Media Komsa Selanjutnya kita akan mendengar Tanggapan kepala sekolah Ya selama pengelolaan sekolah katolik Dilakukan oleh Yasukma Pusat di Ruteng Nah sekilas memang terlihat Luas wilayah layanan Dan banyaknya sekolah yang mencapai ratusan Tentu ada kesulitan Di sana sini Nah kita akan bertanya kepada Ibu Li terlebih dahulu Ibu apa kesulitan yang dialami selama ini Nah terima kasih Kesulitan kami Selama kami bergabung dengan Ayasan Sukma Manggare Yang pertama sekali itu jarak Saya itu di Kecamatan Congkar Jauh sekali Kemudian jalannya Jalan sangat celek Sehingga ya laporan ulanan Kadang kami bawa kadang tidak Ya itu Kesulitan yang pertama itu jalan Jadi kemudian kurang komunikasinya Antara Sukma dan kami itu tadi Karena jarak itu Kemudian memang Ya dari pihak kami Yang tadi Jarang ke sana Alasan jalan terlihat Itu dari saya Nah terima kasih Nah kalau dari Pak Irwin bagaimana Mungkin ada Kesulitan selama ini Kesulitan yang kami alami selama ini Selain yang telah disampaikan oleh Ibu Li tadi Mungkin ke depan juga Yang kami alami ini juga Jangan sampai diulang lagi Ada karena Yang kami butuh Tidak ada di tempat Misalnya Gitu Oh itu kesulitan Gitu kita datang dari jauh juga Sampai di kantor Tidak ada Petugas itu Untuk melayani kami Untuk keperluan hari itu Misalnya Oke Nah ini kita Beralih ke harapan nih Untuk Perubahan yang baru Adanya Yasuk Matim ini Menurut Ibu Li Bagaimana harapan itu? Harapan saya setelah pemekaran ini Kita kan sudah-sudah di Yasuk Matim Harapan saya yang pertama itu Ibu Barangkali bisa Meningkatkan kesejahteraan guru Selama ini Yang terutama yang guru honorer Ibu ya Kalau yang THL itu Itu ada dari Apa Dari kabupaten ada Tapi hanya 500 ribu rupiah Barangkali bisa Sekarang ini kita Naikkan Tambah sedikit Sejahteraan dari Yasuk Matim Mungkin itu Terus yang kedua Yang saya inginkan Ini nanti yang terjadi Di Yasuk Matim ini Barangkali bisa kita Kalau ada urusan Yang berkaitan dengan guru-guru Yang harus datang ke Kantor pusat Barangkali itu bisa dilaksanakan Di Kecasuk saja Kita bisa minta di Kecasuk saja Mungkin itu saja yang Yang saya inginkan Yang sekarang Kedepan ini nanti Untuk Yasuk Matim ini Terima kasih Bagaimana dengan Pak Ireni Harapannya untuk perubahan ini? Yang pertama sekali Saya mewakili teman-teman Pepala Sekolah Katolik Banyak terima kasih Kepada Bapak Uskup Karena Sudah membuka cabang Atau sudah Mersetui Di Manggarai Timur ini Sudah ada Yayasan Atau berdirinya Yayasan tersendiri Sehingga Tadi untuk mendekatkan Pelayanan Sehingga harapan kami Yang pertama Kepada Pengurus Menteri Yayasan Kepada Romo Sekali-sekali Bisa berkunjung ke sekolah Bisa datang ke sekolah Supaya bisa melihat keadaan kami Di sekolah Itu harapan kami Kemudian Kedua Mungkin Dengan berkunjungnya Ketua Yayasan Ke sekolah kami Bisa melihat Keadaan tur kami Sehingga Salah satu mungkin Persoalan yang mestinya Secepatnya diselesaikan Di sekolah Itu Persoalan Status tanah itu Status tanah Sekolah itu Karena banyak Yang belum Disertidikan Itu harapan Kami di awal ini Terima kasih Oke terima kasih Untuk Ibu dan juga Bapak Kepala Sekolah Nah Sobat Media Komsos Dibentuknya Yayasan Persekolahan Umat Katolik Manggarai Timur Sukmatim Kiranya akan Meningkatkan Efektivitas Dan juga Efesiensi Pengelolaan Sekolah-sekolah Milik Keuskupan Ruteng Seperti diungkap Dalam tema Konsilidasi Yayasan Era baru Sekolah Katolik Yang bermutu Bersolidar Dan berkelanjutan Pada saatnya Ini akan Menghasilkan Generasi Generasi depan Yang bermutu Demikianlah Bincang-bincang Pastoral edisi Kali ini Saya Rosy pamit Undur diri Sampai jumpa Di Bincang-bincang Pastoral edisi Berikutnya Sampai jumpa